Pemirsa Universitas Labuan Batu kembali mewisuda sebanyak 474 mahasiswa dengan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Prosesi wisuda gelombang kedua di tahun 2023 ini mengangkat budaya adat Jawa. Sebanyak 474 mahasiswa lulusan diploma, sarjana, dan pasca sarjana diwisuda pada gelombang kedua di tahun 2023. Prosesi wisuda ini dilakukan di Auditorium Universitas Labuan Batu Sabtu pagi. ULB sendiri memiliki curi khas dalam prosesi wisuda setiap tahunnya dengan terus serta melestarikan berbagai budaya, seperti kali ini yang ditampilkan adalah budaya Jawa. Kegiatan juga dirangkai dengan pemberian cendera mata kepada 12 lulusan terbaik, serta pemberian cendera mata kepada Bupati Labuan Batu, serta Kepala LL Diktik Wilayah 1 Sumatera Utara, yang diserahkan langsung oleh Kepala Yayasan ULB, Halomoan Nasution. Rektor Universitas Labuan Batu Ade Parlaungan Nasution mengatakan, selain melestarikan diangkatnya budaya daerah yang berbeda setiap tahunnya ini, mengingat bahwa mahasiswa yang berkuliah di ULB terdiri dari berbagai suku serta agama. Rektor juga berpesan kepada wisudawan agar dapat mengimplementasikan ilbu yang diperoleh dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Tahun ini ada berapa wisudawan ini? Ada 474, tahun ini sekatnya kita bagi dua, supaya tidak banyak sekali. Alhamdulillah animo orang tua cukup bagus, dan saya mengucapkan selamat lah kepada wisudawan. Baik itu juga kepada ULB, kemudian sukses selalu setelah dua dari ULB. Seperti pidato saya tadi, ilmu yang khas ya, tapi soft skill, karakter. Karakter itu seperti kerja gerak, tangguh, tidak pentang menyerah, jujur, dan punya integritas ini kita harapkan kepada alumni-alumni atau wisudawan yang akan menuju ke masyarakat pada hari ini. Sementara salah satu wisudawan, Juryanto mengaku bersyukur dapat mengenyam pendidikan di satu-satunya kampus terbaik di Labuhan Batu Raya. Mengajak para pelajar yang indah menempuh pendidikan perguruan tinggi tak perlu jauh-jauh keluar kota, sebab saat ini di Labuhan Batu memiliki program studi yang lengkap dengan akreditas baik. Alhamdulillah senang sekali kita bisa menyelesaikan pada hari ini wisuda di Pakultas Hukum di ULB dan semua perjalanan lancar. Untuk ULB sendiri kiranya kepada semua anak-anak pelajar khusus yang baru tamat selesai menempuh pendidikan SMU, kiranya bisa kita berkuliah di sini belajar sambil bekerja juga bisa karena ULB ini merupakan akreditas yang baik di semua jurusan dan semuanya lengkap. Dari Labuhan Batu, Randi Kurniawan, INews melaporkan.